Masa Polda Metro Jaya menegaskan tidak melarang ojek online melintas di jalur penyekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jakarta. Polda Metro Jaya sendiri menyiapkan 100 titik penyekatan di Jakarta dan sekitarnya. Pengendara di sektor esensial dan kritikal boleh melintas. Jika bukan pekerja di sektor esensial dan kritikal, maka pengendara akan diminta putar balik. Ojek online menjadi salah satu pengendara yang diperbolehkan melintas di penyekatan selama pengemudi sebagai mitra dan memperlihatkan aplikasinya sebagai ojol. Aparat kepolisian memperbolehkan melintas di jalur penyekatan.